yo temen-temen balik lagi sama Faza di game Minecraft Pocket Edition lagi teman-teman ya oke temen-temen jadi pada video kali ini saya akan bermain survival Minecraft Edition ya oke jadi pada episode kali ini saya akan membuat sebuah setorecrum ya temen-temen dan kemarin kita sudah menyelesaikan kandang hewan dan itu sudah saya taruh hewannya ya temen-temen itu hewannya cuma sapi dan kambing dan buat hewan babi sama ayam kuda itu nanti saya bikin kandangnya sendiri-sendiri ya temen-temen Nah oke jadi sebelum memulai video kali ini jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya temen-temen Oke langsung saja kita mulai nah sebelum itu saya akan memperkenalkan teman baru saya temen-temen nah ini ada pupin papin dan mana lagi ya Nah ini pipin ini oke yang lain mungkin enggak ada namanya coy ini belum ada namanya ya temen-temen dan ini saya mau kasih nama lagi cuy karena ini banyak sekali temen saya coy mantap gimana ya nemtek gua Oh ini cowok tinggal 5 oke kita kasih nama namanya itu kita kasih Vexo Oke jangan apa-apa dah jelek Oke jadi kita namakan Vexo anjay pepin namanya Vexo Vexo mantap eh salah kita salad ruangan cuy nah kita taruh disini Aduh kampret Oke temen jadi ini saya akan menunjukkan pakandang hewannya ya temen-temen isinya oke nah disini ada sapi dan ini kudanya itu sengaja saya taruh sini karena belum ada kandangnya temen-temen dan ini kambing nah oke seperti itulah Oke sekarang kita menuju lokasi untuk membuat storage room ya temen-temen Oke sebenarnya saya mau buat itu coy windmill tapi bantunya belum ada makannya ini saya bikin storage room buat cari ban yang banyak lalu kita simpan dulu ya temen-temen nah ini kalian bisa lihat itu saya sudah buat pintu masuknya coy karena membuat pintu masuk ini tuh butuh waktu yang lama jadi saya di off-camera saja temen-temen ini saya juga bingung bikin desainnya ya ini cukup sederhana temen-temen bedan di dalamnya ini sudah saya buat seperti ini ya ini saya membutuhkan waktu dua jam ini untuk mema apa ini ya namanya membersihkan lah ini dirinya oke nah sekarang saya mau bikin lantainya dulu temen-temen Oke ini sudah saya sudah ambil ini saya ambil ini kayunya kita bikin lantai pakai ini coy awak wood plank ya Oke kita bikin yang banyak dua stak Oke nah dua stak ya temen-temen Oke ini kita taruh seperti ini temen-temen nah nah a few moments later nah oke temen-temen ini dia sudah saya penuhin semua ya temen-temen ini pakai kayu yang gelap ini dindingnya oke dan at apa ini lantainya pakai awak wood temen-temen nah sekarang ini kita tinggal bikin ininya temen-temen buat narocis ya Oke salam kita bikin pakai ini coy nah jadi itu seperti ini nah terus oke jadi seperti ini ya temen-temen nah saya pakai seperti ini dan kita saya kasih jarak 5 temen-temen 1 2 3 4 5 dan disini nah seperti ini temen-temen woi oke nah seperti ini ya ini saya kasih jarak 5 dan kemudian disini juga 512345 kayak disini nah tuh salah coy nah oke nah seperti ini ya temen-temen kini kita hancurin dulu dan disana disini juga kita bikin seperti ini ya a few moments later nah oke temen-temen jadi seperti ini dia ya temen-temen nah ini adalah desainnya temen-temen saya sengaja nggak record karena saya kalau desain itu perlu banyak waktu temen-temen jadi kalau saya sambil record itu nggak konsentrasi dan atapnya itu saya buat seperti inilah ya jelek sih tapi nggak papa dah dan disini ini saya belum buat coy dan ini mungkin saya akan buat dulu ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati nah oke teman jadi ini sudah saya desain semuanya ya teman-teman dan sekarang itu kita tinggal kita taruh cheese nya ya teman-teman dan ini kita taruh cheese nya disini coy seperti ini nah oke disini seperti ini oke ini Aduh teknik ini agak susah ini coy Aduh kebalik kok ini harusnya ini kita ansurin dulu coy nah kita taruhnya yang dari atas dulu ya temen-temen nah supaya mudah nah seperti ini ya temen-temen Astagfirullah balik mulu anjay nah seperti ini temen-temen nah oke jadi kita taruh seperti apa kampre kita taruh ini nah seperti itu temen-temen nah ini kita taruh seperti ini oke nice Oke disini kita taruh juga coy nah seperti ini temen-temen oke ini juga kita taruh seperti itu ya oke temen-temen nah ini tadi coy ada itu coy with kampret-kampret gue bunuh ini witch nya oke temen-temen kita menuju ke sana ya kita bunuh witch nya coy oke kita harus cepat-cepat itu coy nanti barang-barangnya hilang kampret itu baru buka jendela eh jendela baru buka pintu nongol tuh witch kontrol nah ini kita palestandom ya cuy mana itu witch witch mana witch kok nggak ada cuy sudah pergi kah oke sudah pergi temen-temen anjing-anjing giliran gua mau bales dia kabur nah oke temen ini ada alat sedikit ya ini saya akan di desain tadi kan kita full in ya sisnya ini saya taruh seperti ini coy supaya ada ada kesan-kesan hijau gitu ya temen-temen nah oke temen-temen ini mungkin segini dulu video dari saya temen-temen dan saya mohon maaf sekali karena banyak yang di skip coy karena ini saya harus butuh waktu yang lama ini untuk konsentrasi ya temen-temen dan saya mohon maaf sekali ya ya oke mungkin segini dulu video dari saya temen-temen kalian jangan lupa like comment share and subscribe ya bye-bye